Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Baros, Kota Sukabumi. Dalam aksinya, pelaku FS mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. FS pun berhasil menggasak uang sebanyak 46 juta rupiah. Mirisnya, dalam aksi perampokan itu ternyata sudah direkayasa, yang dilakukan P. Kepala Toko dengan menyuruh pelaku FS untuk melakukan pencurian di tempatnya bekerja tersebut. Menurut Kapoleh Sukabumi Kota, AKBP, SC Jinal Abidin, pelaku mengancam karyawan minimarket lain dengan senjata tajam berupa kapak. Sambil menggiring korban, pelaku memintanya untuk menunjukkan tempat penyimpanan berangkas. Pelaku FS kemudian meminta korban untuk membuka berangkas uang, lalu menggasak uang tunai puluhan juta rupiah. Tetapi aksi itu hanya rekayasa yang didalangi kepala toko P yang berpura-pura menjadi korban. Kurang dari 24 jam, pelaku P dan FS ditangkap polisi di wilayah Baros, Kota Sukabumi. Hasil penyelidikan, kedua pelaku telah merencanakan aksi perampokan tersebut sejak sepekan lalu. Untuk krologisnya, jadi seolah-olah dibuat pada saat ini hari tersebut, dan ini perlu kami sampaikan bahwa minimarket modern ini operasional memang 24 jam. Jadi pada hari dan jam yang sudah dibentukkan, sekitar jam 2 pagi itu, itu maka kemudian tersangka FS masuk ke dalam toko tersebut dengan membawa sebilah kapak, yang kemudian mendodongkan kapak tersebut di bagian leher tersangka P, selaku kepala tokonya. Setelah itu kemudian dilihat adalah salah satu saksi yang di sana, yaitu RF, karyawan dari toko minimarket modern tersebut. Karena tersangka FS ini melihat RF ini, maka kemudian kapak yang tadi kemudian ditodongkan di bagian leher tersangka P, kemudian di geser ke bagian leher korban ataupun saksi dengan inisial RF. Setelah kemudian kapak tersebut ditodongkan, maka kemudian tersangka FS yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkadang keberadaan berangkas, kemudian mengarahkan tersangka P, kemudian korban dari RF ini mengarah ke berangkas tersebut, dan mengambil sejumlah uang sejumlah 46 juta 300 rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita uang tunai sebanyak 46 juta rupiah, apak yang digunakan saat beraksi hingga sepeda motor. Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP, tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. KUHP, 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 K